Intro Siapapun yang akrab dengan cerita Mahabharata, kita semua tahu siapa Shakuni itu. Penjudi jenius yang licik, yang sering dianggap sebagai dalang di balik perang Kuruksetra. Perang di Mahabharata yang epik dan membawa kerajaan Hastinapura yang perkasa ke jurang kehancuran. Kita akan menemukan pertanyaan, mengapa Shakuni ingin menghancurkan Hastinapura? Apakah itu karena dia ingin membalas apa yang disebut aib yang menimpa keluarganya, ketika Bisma melamar saudara perempuannya yang cantik dan menjadi bagian dari Hastinapura? Apakah itu balas dendam atas ketidakadilan yang menimpa saudara perempuannya? Simak video berikut untuk mendapatkan jawabannya. Mengapa Shakuni ingin menghancurkan Hastinapura? Cerita menampilkan banyak segi perang Kuruksetra, yang merupakan bagian besar dari epik yang dikenal luas sebagai Mahabharata. Bahkan dikatakan sebagai tanda akhir dua para dan awal kali uga. Dikatakan bahwa iblis kali memangsa yang lemah dan tidak bersalah pada akhirnya dan menemukan cara untuk menyusup ke dalam pikiran orang. Namun, iblis itu bukanlah antagonis utama dari kisah tersebut. Shakuni dikatakan sebagai inkarnasi dari dua para yuga. Apapun ceritanya, kita semua tahu bahwa pada akhirnya, itu adalah pertarungan antara pikiran Shakuni dan Krishna. Pikiran Shakuni adalah teka-teki yang perlu ditelusuri. Jawaban mengapa Shakuni ingin menghancurkan Hastinapura dapat ditelusuri kembali akibat ketidakadilan yang menimpa keluarganya. Itu juga menjawab pertanyaan mengapa Shakuni melawan Kurawa. 1. Hastinapura mengerahkan kekuatan militernya dan menyerang Gandhara. Gandhara adalah kerajaan kecil yang dilanda bahayanya sendiri. Namun putrinya, Gandhari, juga cantik dan populer. Kerajaan itu juga tidak terlalu kaya, seperti kerajaan lainnya. Jadi ketika Bisma dari Hastinapura datang dengan pasukan dan meminta tangan Gandhari untuk dinikahkan dengan derita Rashtra, mereka menjadi takut dan menerima persatuan itu dengan sepenuh hati. Ini menabur benih ketidakkuasan pertama di hati pewaris kerajaan. 2. Derita Rashtra tidak mendapatkan tahta Bahkan setelah semua ini terjadi, Shakuni tetap berharap. Menurut hukum Arya Varta sendiri, Derita Rashtra akan menjadi raja dan Gandhari menjadi ratu. Apakah Shakuni cukup mencintai Gandhari untuk menelan pukulan menghina yang ditujukan kepada calon mertuanya? Ya, tampaknya ada cukup bukti untuk menunjukkan fakta ini. Hastinapura adalah kerajaan yang besar dan kuat. Shakuni selalu memiliki titik lemah untuk adiknya. Dia mencintainya di atas segalanya dan akan melakukan apa saja untuknya. Dia meyakinkan ayahnya untuk menikahkan Gandhari dengan Derita Rashtra. Dia sadar bahwa pangeran kuru yang lebih tua itu buta. Tapi dia berharap karena menjadi putra tertua, dia akan menjadi yang pertama dalam garis suksesi dan menjadi raja. Begitu Derita Rashtra naik tahta, Gandhari akan memimpin suaminya melalui dan di atas segalanya. Gandhari akan menjadi sosok yang kuat dan berkuasa di Hastinapura. Semua mimpinya menjadi sia-sia ketika mereka datang ke Hastinapura dan mengetahui bahwa Pandu akan menjadi raja, bukan Derita Rashtra, karena kebutaan Derita Rashtra. Ini membuat marah Shakuni tanpa akhir. 3. Mereka Memenjarakan Keluarga Shakuni Ayah dan saudara Shakuni memprotes, dan karena itu, mereka dijebloskan ke dalam penjara. Begitu juga dengan Shakuni ikut di penjara. Para sipir memberi seluruh keluarga makanan yang cukup hanya untuk satu orang. Raja dan pangeran kelaparan. Karena kekurangan makanan, yang lain memastikan bahwa hanya Shakuni yang diberi makan. Mereka semua mati di depannya, ayahnya membuatnya berjanji bahwa dia akan membalas dendam. Ini menjadi salah satu alasan mengapa Shakuni ingin menghancurkan Hastinapura. Mengapa Gandhari menutup matanya sendiri? Untuk menambah bahan bakar pada amarah yang sudah meluap, Gandhari memutuskan untuk menutup matanya selama sisa kehidupan pernikahannya, dengan alasan bahwa jika dia tidak berbagi kebutaannya, bagaimana dia bisa benar-benar memahaminya. Meskipun menurut pendapat orang bahwa dia melakukannya lebih untuk menghukum kuru daripada apapun. Shakuni merasa sangat kasihan pada saudara perempuannya, dan diliputi rasa bersalah atas nasib saudara perempuannya. Mengapa Shakuni tinggal di Hastinapura? Hastinapura mendatangi mereka dengan pasukan mereka. Mereka telah menuntut tangan Gandhari dan menjanjikan pernikahannya dengan seorang raja, dan sekarang mereka mengingkari kata-kata mereka. Kepencian tumbuh di hatinya. Dia tidak akan melupakan penghinaan terhadap Gandhara oleh kerajaan yang menganggap dirinya di atas segalanya. Itu sebabnya Shakuni menentang Korawa. Dia tidak akan melupakan penghinaan terhadap Gandhara oleh kerajaan yang menganggap dirinya di atas segalanya. Meskipun dia tidak dapat melawan argumen Midura, yang hanya didasarkan pada syastra, dia berharap Bisma atau Satyawati akan mengabaikan mereka dan menepati janji mereka. Sayangnya, itu tidak terjadi. Tidak, dia tidak akan membiarkan adiknya bernasib sama seperti Amba. Karena setelah kematian ayah dan saudara laki-lakinya, mengakhiri Kuru menjadi satu-satunya tujuan hidupnya. Mengambil pisau, Shakuni menikam dirinya sendiri di pahanya, yang membuatnya lemas setiap kali dia berjalan, untuk mengingatkan dirinya sendiri bahwa pembalasannya belum selesai. Perang Kuruksetra adalah hasil dari tindakan jahat dan permainan jahatnya dalam membuat perpecahan antara Pandawa dan Korawa, memicu permusuhan di antara sepupu. Apa yang terjadi pada Shakuni setelah Perang Mahabharata tetap menjadi salah satu fakta yang kurang diketahui tentang penguasa Gandhara yang pintar dan lecik ini. Mengingat cara Shakuni, Duryodhana dan keponakan lainnya tidak hanya merampok Pandawa dari segalanya, tetapi juga sangat menghina mereka di permainan dadu. Karena permainan dadu ini, Pandawa bersumpah untuk membunuh setiap orang yang mengambil bagian dalam permainan dadu tersebut. Selama Perang Kuruksetra, Sangkuni berhasil mengakali Pandawa hingga hari terakhir. Pada hari ke-18 perang, Sangkuni berhadapan Muka dengan Sahadewa. Sahadewa tahu alasan mengapa Shakuni ingin menghancurkan Khastinapura. Sahadewa memberitahu Sangkuni bahwa dia telah membalas penghinaan dan ketidakadilan yang menimpa keluarganya. Sahadewa juga meminta Sangkuni untuk mundur dari pertarungan dan kembali ke kerajaannya dan menghabiskan sisa hari-harinya dengan damai. Kata-kata Sahadewa menggerakkan Shakuni dan dia menunjukkan penyesalan dan pertobatan yang tulus atas tindakannya selama bertahun-tahun. Namun, sebagai seorang pejuang, Shakuni tahu bahwa satu-satunya jalan keluar yang terhormat dari medan perang adalah kemenangan atau meninggal dalam pertempuran. Shakuni mulai menyerang Sahadewa dengan panah, menghasutnya untuk terlibat dalam duel. Sahadewa menanggapi dan memenggal kepala Sangkuni setelah pertarungan singkat.